Ya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Channel yang membahas seputar tracing bitmap dan desain grafis menggunakan Corel RAW Oke, di pertemuan kali ini kita ada segmen baru nih Yaitu namanya bedah teknik Jadi dalam bedah teknik ini nanti teman-teman akan melihat satu buah purview desain yang sudah jadi Yang tentunya desain tersebut sudah ada di internet dan ada pemiliknya atau ada desainernya Nah, di bedah teknik kali ini kita akan fokus mengolah sebuah teks Nah, teksnya atau desainnya nanti seperti apa setelah yang satu ini Oke, yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa kita buka Corel RAW kita Tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai Ya, loadingnya sudah selesai dan terbuka halaman Corel RAW seperti ini ya Langkah yang pertama seperti biasa kita masuk ke new file atau Ctrl N Ya, kita disini customnya seperti ini Oke, setelah itu kita akan memasukkan satu buah gambar ya Atau satu buah desain yang sudah jadi Nanti style-nya kita buat seperti ini Seperti tulisan colors ini Cuma dengan versi kita sendiri Nah, desain ini aku dapat dari Disini ada linknya ya Kita coba cek pada free pick disini Nah, aku dapat dari sini ya Nanti teman-teman bisa download juga Kalau misal butuh gitu Ya, tapi kita akan mencoba membuat yang mirip-mirip seperti ini Sesuai dengan segmennya Yaitu namanya bedah logo Atau juga bedah teknik gitu ya Jadi kita hanya butuh bagian ini saja ya Kita group Seleksi menggunakan retangle Shift dan pilih intersect Kita hapus delete ya Setelah itu Kita ambil beberapa warna disini Kita buat menggunakan lingkaran-lingkaran saja Seperti ini Ctrl D untuk duplikat 1, 2, 3, 4, 5 ya Kita butuh 5 lingkaran Ya, untuk palet warnanya Nah, untuk airdrop kita tinggal spasi saja Seperti ini Ambil Spasi lagi Ambil lagi Spasi lagi Ambil lagi Seperti itu Nah, disini palet warnanya sudah tersedia ya Palet warnanya sudah ada Berikutnya kita langsung saja Mencoba membedah tekniknya Nah, sebetulnya disini tekniknya itu sangat mudah teman-teman Jadi, kita hanya membuat satu buah tulisan atau font sendiri Dengan misplain nanti bisa setelah fontnya sudah selesai Kita hanya bermain duplikat Hanya bermain duplikat saja disini Oke, daripada bingung ya Langsung saja kita bedah tekniknya Tekniknya sebagai berikut Jadi, teman-teman yang pertama siapkan adalah misplainnya dulu ya Siapkan Kemudian di custom dulu Kita masuk ke bagian sini Ya, bagian cornernya Kita pilih yang paling tengah semua Kemudian kita coba di angka 4 poin Lainnya kita beri warna hijau Kita coba Ah, ternyata kurang besar ya Kita coba di angka 8 Coba di angka 8 Ya, sepertinya di angka 9 atau 10 ya Kita coba 9 saja dulu 9 saja dulu Ah, ternyata 10 Oke, fix ya Kita 10 disini Kita akan mencoba membuat satu buah tulisan apa ya Yang enak gitu Oh, coba kita buat tulisan santuy saja Santuy gitu ya Kita buat pertama Ah, di save saja dulu Supaya enak ya Save saja dulu Kita dengan santuy disini Save Setelah itu kita buat tulisan santuy nya Ya, dengan cara menggunakan display seperti ini Santuy Hmm, sepertinya kurang tebal ya Kita coba di angka 12 Bagian ininya juga sama Kita besarkan 12 Oke, kita buat S dulu Setelah itu kita buat A Nanti untuk style penulisan font nya Teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kemauan pribadi ya Jadi tidak mengikuti santuy seperti ini pun tidak masalah Sa, kemudian kita buat N Nah, N nya disini pakai N kapital saja Pakai N kapital Oke, nanti kita bisa edit lagi Yang penting Font dasarnya sudah ada S, A, N Kita buat T T nya nanti di huruf kecil saja Kita edit dulu Pakai shape tool Bagian titik ini Coba Santuy Kita kasih garis Seperti ini Kemudian kita buat Huruf U Buat huruf U Nanti ada pun Pada akhirnya tidak rapi Seperti ini Biarkan saja ya Karena Setiap orang pasti punya Style nya masing-masing Dalam penulisan gitu U Kemudian kita buat Y I nya kita buat seperti ini saja Cukup ya Kita tinggal kasih bawah Nah Oke, setelah santuy nya sudah Ada atau sudah dibuat Selanjutnya ini kan sifatnya masih garis Jadi kalau sifatnya masih garis Ketika kita hapus garisnya Dengan menggunakan klik kanan Akan hilang Jadi bagaimana caranya Kita buat ininya kurva Langkahnya cukup mudah Kita seleksi keseluruhannya dulu Kemudian tekan ctrl Shift Dan key Pada keyboard Huruf key Nah, seperti ini Maka akan menjadi kurva Nah, jika di klik kanan Hilangkan garisnya pun Itu tidak masalah Ya, karena tidak memiliki garis Karena ini full kurva Nah, untuk bagian yang Seperti ini Kita jadikan satu saja Ya, tadi kan ada dua tuh Ada dua unsur Nah, jadikan satu saja Setelah itu Supaya rata bagian bawahnya Kita seleksi semuanya Dan Tekan tombol B Nah, seperti itu B Atau dalam bahasa Inggrisnya Itu adalah Button Ya, B Bottom Oh iya, bottom Kalau button itu tombol ya Button Ya, setelah itu Setelah itu Langkah selanjutnya Kita group ya Group Nah Sesuai dengan teori yang awal tadi Bahwasannya Teknik seperti ini Hanya bermain pada duplikat ya Jadi Kita duplikat saja Kata santui ini Dengan cara Control D Ya Nah Control D Pada bagian ini Ini kan ada dua nih Ya Yang group 6 objek ini Yang tentunya ini adalah Santui semua Nah Santui yang paling bawah Kita coba beri warna Yang biru Yang beda dulu Mau warna biru Mau warna apapun Nah Setelah itu Kita geser Seperti ini Ya Sudah kelihatan kan Setelah itu Kita lakukan Copy Kalau tadi duplikat Kalau sekarang Copy Dan paste Nah Itu nanti posisinya Akan berada di atas Seperti ini Dan kita geser Ke atas Nah Jadi kalau yang pertama Itu geser ke bawah Kalau yang kedua Kita geser Ke atas Posisikan Ketebalannya Supaya Bisa terpesan Lebih rapi Ya Oke Setelah itu Bentuknya sudah terlihat Ya Tekniknya sudah sama Seperti ini juga Oke Langkah selanjutnya Yaitu kita coloring Atau proses Pewarnaan Nah Yang di atas itu adalah Pernah gelap Kemudian biru Ya Merah muda Ya kan Oh Ini gelap Biru Merah muda Ini Merah muda Dan paling bawah Orang muda Ya Seperti ini Nah ini sudah terlihat Sama ya Teman-teman Jadi kita telah Berhasil Membedah Teknik Dari Desain Seperti ini Nah tinggal dibuat saja Bagian Bawahnya Apa ya Kita ketikan Coba Santuy Enjoy Aman Nah gitu Spasi Nah kita cari font Yang kriterianya sama Nah disini Aku menggunakan Font moon Ya Itu karakternya sama Disini Coba kita tarik Spasinya Enjoy Aman Kita beri Warna yang sama Coba Kecilkan Dan kita coba Posisikan Tengah-tengah Caranya Seleksi keduanya Tekan Tombol C Atau center Nah C Seperti itu Ya Kita telah berhasil Membuat Desain Sesuai dengan Acuan yang Kita tiru Ya Atau kita bedah Oke Selanjutnya Tinggal proses Penambahan background Untuk background Kita tinggal double click Saja Disini Untuk garisnya Kita ubah lagi Ke hairline Bagian ini Juga sama Kita ubah lagi Ke hairline Kita ambil Dan Beri warna Cream Oke Ya Seperti ini Center Kemudian E Nah Seperti itu Kita telah berhasil Membuat Style yang sama Dan warna Yang sama Oke Bagaimana Teman-teman Caranya Cukup mudah Dipahami ya Ini adalah Segmen Bedah teknik Yang dimana Kemungkinan Segmen ini Akan Berlanjut Terus ya Jika teman-teman Suka Oke Apabila Ada permintaan Atau request Ingin dibuatkan Tutorial Seperti Apalagi Boleh diketikan Pada Kolom Komentar Oke Mungkin Sampai disini Saja dulu Untuk pertemuan Kali ini Ya Oke Dan jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Bagikan Ketaman-teman Sesama Penyuka Desain Supaya Kita bisa Belajar Bersama Oke Selamat Belajar Dan Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Terima Kasih Sub indo by broth3rmax